Sekali lagi tidak mendeskreditkan, tapi cara bicara mereka stereotip. Cara dialog mereka tuh stereotip, hampir semuanya sama. Pretty Woman itu karakternya dia itu, dia orang kampung sebenarnya dia ke Jakarta, kata dia mau melakukan apa aja untuk duit, tapi dia bandel tapi tidak jualan, gitu. Jadi dia jadi pencopet di kereta lah, gitu. Akhirnya aku ketemu sama Amara, Amara itu pemeran utamanya kan. Itulah proses aku bisa ketemu sama dia pencopet, terus aku jadi pelayan bar, tapi aku gak mau ditidurin, kayak gitu-gitu. Sampai akhirnya aku dibohongin sama si manajer pub aku yang tempat aku kerja. Sampai akhirnya aku dijual, kayak gitu. Wah itu aku luar biasa ininya apa, bukan luar biasa menyesalnya gitu ya. Sampai ada seorang laki-laki kaya, kayak mungut aku lah. Sampai aku ya seperti pretty woman itulah, gitu. Tapi ternyata dia psycho, gitu. Jadi memang dia tuh punya dua kepribadian yang ada satu... Apa aku agak sedikit lupa ceritanya, tapi dia psycho dan dia orang kaya banget, gitu. Belajar banyak dari Mas Eddy, gitu. Karena belajar bagaimana jadi selengeannya, gitu. Jadi selengean, terus tiba-tiba ketika harus dijual tuh rasa penyesalan aku tuh seperti apa. Itu luar biasa banget permainan emosinya, gitu. Karena kan dulu kan karakter pemain itu kan bener-bener yang kaya apa sih cerita kan dalem banget ya. Maksudnya kalau jaman dulu kan ceritanya kan masih weekly. Jadi bener-bener bukan yang istilahnya marah. Eeeeh gak cuman kayak begitu doang, gitu kan lebih. Dan satu lagi, kalau dulu sinetron itu sistem bintang. Jadi siapa bintangnya, udah pasti sinetron itu sukses. Mungkin contohnya, wah umpamanya para Mita Rusadi sama Jas Maraw, umpamanya gitu ya. Udah pasti sinetron itu akan sukses. Kayak orang-orang seperti aku, gitu ya. Ketika melihat artis tuh, wah hebat ya. Aku melihat mereka tuh yang penuh kekaguman gitu loh. Sampai aku terus biasanya gimana caranya aku bisa bermain jadi lawan mainnya mereka. Bisa beradu acting sama mereka gitu. Jadi yang ingin aku sampaikan adalah bahwa ketika aku diberikan satu peran main sama mereka. ketika si artis itu bilang, ternyata dia bisa main ya. Itu, jadinya itu yang membuat aku belajar terus, belajar terus. Aku banyak nanya, nanya, nanya. Aku perkaya acting aku, gitu. Jadi satu sih yang aku dapetin dari Mas Edy bahwa skrip itu dibaca untuk dilupakan, gitu. Ketika membaca skrip itu, lupakan skrip itu. Masuk ke dalam karakter itu, gitu. Masuk ke dalam kondisi, situasi, scene itu. Itu akan mengalir. Ya istilahnya, kalo sekarang kan gak mendeskreditkan pemain-pemain yang baru. Sekarang, yang sekarang pun banyak yang bagus-bagus. Aku akuin pemain-pemain baru tuh banyak bagus-bagus. Cuman kalo sekarang itu, kesempatan untuk jadi artis lebih terbuka lebar. Karena apa? Station semakin banyak, kebutuhan artis pun semakin banyak. Jadi kesempatan terbuka lebar. Pada saat aku masuk itu, station itu cuma ada tiga. Cuma ada tiga station. Yang istilahnya juga sinetron pun weekly, bukan stripping, gitu. Jadi kesempatan untuk masuk ke situ juga semakin kecil. Bener-bener dipilih siapa yang bagus itu yang bisa masuk, gitu. Makanya aku Alhamdulillah banget dapet kesempatan itu. Karena gak semua orang bisa dapet kesempatan itu pada saat itu, gitu. Tapi ketika aku dapet kesempatan bener-bener aku gunain semaksimal mungkin, gitu. Karena aku berpikir, ini kesempatan, gitu loh. Kapan lagi gue dapet kesempatan bisa beradu acting dengan artis-artis, gitu loh ya. Biasanya kita melihat mereka tuh dimana di TV, gitu kan. Kita melihat langsung tuh kayaknya kekaguman kita tuh sama artis luar biasa, gitu. Sampai karena kekaguman itu, itu yang mempengaruhi attitude kita, gitu. Dalam artian bagaimana sopannya kita sama pemain senior, bagaimana caranya supaya kita tidak dianggap kurang ajar, atau sok, atau lagu, atau gimana, gitu. Biar mereka juga mau ngobrol sama kita, gitu. Makanya sekarang banyaklah temen-temen artis yang dulu aku kagumi ya. Contohnya kayak Anja Semara itu, itu malah jadi temen. Kayak Teh Mita juga dulu, Tara Mita Rusadi kan, wow, gitu kan. Malah bisa jadi temen. Makanya kita waktu itu pernah satu judul, aku Teh Mita sama Anja Semara, itu ketiga tuh mainnya tuh. Jadi, apa ya, bisa dibilang kayak dream come true, gitu. Makanya kalau kita perhatikan, mungkin pemain-pemain dulu, kalau dia main di sinetron, atau dia ngomong, atau dimanapun dia ada di TV. Kita tanpa harus ngeliat orangnya, oh ini si ini. Kita udah hafal suaranya, intonasinya. Kalau anak-anak sekarang kan sekali lagi tidak mendiskreditkan, tapi cara bicara mereka stereotype. Cara dialog mereka tuh stereotype, hampir semuanya sama, gitu. Kalau yang dulu tuh beda, karena apa? Punya karakter. Setiap orang tuh punya kayak, aku nih karakter aku nih. Ya, mungkin sekarang aku lebih banyak main cerita cerewet-cerewetan kayak gitu, gitu ya. Dulu, tapi sebelumnya pun aku banyak yang main yang baik, apa segala macem. Nah, jujur aja gitu, orang nggak usah itu begitu aku ngomong, nyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyany. Jadi karakteristik itulah yang mungkin yang tidak didapet sama anak-anak sekarang, gitu. Jadi, ya Alhamdulillah gitu ya, sampai detik. Memang karir aku tuh tidak pernah yang pedang banget. Tidak sampai membawa banget standar aja. Makanya sampai detik ini pun aku masih istilahnya, aku kemana pun orang masih mengenal aku. Dan Alhamdulillah pun masih pekerjaan, masih banyak yang mengalir sampai detik ini. Walaupun dulu kan masih jadi anak-anaknya, sekarang udah jadi ibunya, gitu kan. Tapi ya, ya itulah dunia gitu, semuanya berputar. Tapi Alhamdulillah sampai detik ini, aku masih istilahnya bisa diperhitungkan lah di dunia entertainment. Yang penting sih satu, menghargai pekerjaan dengan cara tepat waktu. Menghormati orang-orang yang bekerja sama kita. Mungkin kayak kru, jadi Alhamdulillah sampai sekarang pun kru-kru yang pernah kerja zaman dulu sama aku gitu ya. Mas sampai detik ini kalau ketemu masih baik, masih yang ini gitu. Jadi, intinya menghargai pekerjaan, ya itu dia. Tepat waktu, baik sama orang, dan attitude-nya juga harus kita jaga. Itulah yang membuat kita jadi long last gitu kan. Karena apa? Dunia ini sempit gitu kan. Jadi, kalau kita berbuat ini sedikit, itu panjang tuh. Orangnya itu lagi, itu lagi gitu. Jadi, intinya ya hargai pekerjaan yang sudah memberikan kamu nafkah, riuk nasi kita deh dijaga, bisa dibilang kayak gitu. Terima kasih.